Halo teman-teman, kembali lagi dari channel Hedi Auto. Dan hari ini kita akan mereview Mazda MX-5 Miata Roadster satu-satunya di Indonesia. Dan dimiliki oleh seseorang yang sangat menguasai di bidang otomotif, yaitu pasti teman-teman tahu semua. Tidak lain dan tidak bukan, Om Fitra Eri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan tidak yakin, mana mungkin doanya dikabulkan? Oke, sip! Sekarang kita review mobil ini. Ini adalah Mazda MX-5 Miata generasi keempat. Mobil ini didesain kembali oleh Mazda menjadi mobil pure roadster dan diperuntukkan untuk racing. Sehingga mobil ini lebih ringan 100 kg dibanding generasi sebelumnya dan juga lebih pendek sekitar 10 cm. Dan mobilnya pun juga lebih kompak. Mazda MX-5 Miata memiliki dua varian. Ada yang roadster yang atapnya terbuat dari kanvas, membuka menutupnya secara manual seperti mobil ini. Ada juga yang varian RF atau Targa, itu membuka dan menutupnya secara elektrik karena atapnya pun juga terbuat dari besi. Coba sekarang aku tutup. Ini membuka dan menutupnya cepat deh. Dibanding yang elektrik itu mungkin lebih lama beberapa detik dibanding yang ini. Dan kalau rusak pun yang elektrik itu, kita harus membutuhkannya itu pun mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Sekarang aku tutup. Sangat gampang. Tapi dari dua varian itu, pihak Mazda Indonesia lebih memilih untuk memasukkan yang varian RF atau yang Targa, yang atapnya besi. Mungkin karena yang roadster ini kurang aman untuk di Indonesia. Karena atapnya itu terbuat dari kanvas, jadi gampang disobek. Lalu mobil ini sudah menggunakan Sky Active Technology. Mazda mengklaim bahwa bisa menghasilkan torsi lebih besar, performa yang tinggi. Tapi efisien dalam menggunakan bahan bakar. Lalu kalau kita lihat desainnya ini sangat aerodinamis. Mazda pun mengklaim bahwa kalau kita berkendara menggunakan mobil ini, dan atapnya itu terbuka, rambut kita tidak akan terganggu oleh angin. Jadi rambut kita akan tetap rapi sampai tempat tujuan. Lalu kita lihat ada garis yang menyamping di depan ini. Ini bukan hanya untuk meningkatkan aerodinamika mobil ini. Ini juga untuk menahan dan menyerap energi pada saat mobilnya tabrakan. Sudah dites sendiri mobil ini di Euro NCAP. Mobil ini mendapatkan bintang 4. Oke, sekarang coba kita lihat bagian depannya. Ini kita lihat dulu dari lampunya. Lampunya ini menggunakan LED proyektor. Dan lampunya ini sudah dilengkapi dengan fitur yang lampunya ini bisa mengikuti gerakan setir. Dan juga ada fitur high beam control. Jadi kalau misalnya jalanan di depan kita kosong, lampunya ini akan menggunakan lampu jauh terus. Tapi kalau misalnya di depan ada mobil yang dari arah berlawanan, lampunya akan otomatis redup sendiri. Lalu kalau kita lihat grillnya pun juga berwarna hitam. Tapi kalau aku lihat-lihat ini desain mobil ini karena ini mobil tidak terlalu panjang, ini juga sedan. Mobilnya ini mirip dengan Ferrari Porto Vino. Karena ini pun atapnya Ferrari Porto Vino pun juga bisa dibuka dan ditutup. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Oke, mobil ini berkapasitas 2000 cc. Penggerak roda belakang melalui transmisi automatic 6-speed Sky Active. Sehingga bisa menghasilkan tenaga 155 HP dengan torsi 148 Nm. Om Fitra Airi sendiri sudah mencoba di channel autodriver untuk keiritannya. Rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat 12,5 km per liter. Untuk rute dalam tol untuk kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat 17 km per liter. Dan untuk akselerasinya, Mazda mengklaim akselerasinya itu untuk yang bertransmisi manual 7,1 detik. Untuk yang transmisi automatic sudah dicoba oleh Om Fitra Airi di channel autodriver, 8,5 detik untuk 0-100 km per jam. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Oke, untuk bagian sampingnya kita lihat dulu dari velgnya. Velgnya ini berukuran 17 inci dengan warna yang warna abu-abu agak kehitaman yang menurutku juga keren. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi tinggal kita tekan, mobilnya sudah terbuka. Karena kuncinya pun juga sudah menggunakan keyless marquee. Pintunya ini membukanya itu bisa hampir 90 derajat. Dan di pintunya pun ini juga ada airbag. Jadi kalau misalnya kena benturan di bagian samping, airbagnya itu akan melindungi kita. Lalu untuk spionnya ini belum elektrik, masih manual. Dan spionnya ini berwarna hitam. Tapi tidak ada lampu indikator di sini karena lampu indikatornya adanya di bagian depan di sini. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Oke, ini kita lihat dulu dari bagian belakangnya. Yang pasti paling kelihatan adalah ini. Antenanya itu belum menggunakan shark fin. Masih menggunakan antena biasa. Lalu kalau kita lihat lampu remnya ini mirip dengan Mazda zaman sekarang. Karena Mazda zaman sekarang itu banyak yang menggunakan lampu yang desainnya bundar seperti ini. Ini ada lampu rem, lampu indikator. Tapi anehnya itu lampu mundurnya itu tidak ada di sini. Tidak ada di kanan tapi adanya di kiri bagian bawah. Lalu di sini ada logo Skyactiv Technology. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Skyactiv Technology. Lalu juga ada emblem MX-5. Sama ada logo Mazda. Lalu di sini ada 4 titik sensor parking. Tapi mobil ini belum ada kamera mundur. Sama di bagian bawah ini ada 2 buah kenal pot. Oke. Untuk membuka bagasinya. Membuka bagasi itu tidak bisa langsung dari sini. Tidak bisa dari sini. Tapi kita harus menekan tombol dari dalam atau dari kuncinya. Jadi harus kita tekan agak lama sedikit. Baru bisa kita buka. Dan ini bagasinya juga tidak terlalu besar. Ini mungkin cukup untuk satu koper sama beberapa perlengkapan lain. Dan di sini tidak ada bahan syarap karena ada tool kit yang lainnya. Oke. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Oke. Sekarang aku nyalakan dulu mesinnya. Kita dengarkan suara kenal potnya. Wow. Betul-betul seperti mobil sport ini. Oke. Ini kisah aku agri dulu. Oke. Kita lihat dari head unitnya. Head unitnya ini sangat kecil. Sangat kecil menurutku. Tapi ini sudah menggunakan feed head unit terbaru milik Mazda yaitu MD-connect. Jadi bisa koneksi HP. Dan ada banyak lagi fitur seperti navigasi satelit. Dan ada banyak lagi. Lalu disini ada tombol untuk hazard. Lalu AC-nya ini belum digital. Masih biasa. Lalu disini ada pemanas kursi. Dan disini juga ada dua buah USB sama ada colokan untuk headset. Lalu disini ada transmisi. Transmisi dilengkapi dengan trip tonic. Karena disini juga sudah ada ini. Pedal shift. Dan ini transmisi juga agak aneh bentuknya. Bentuk ini seperti mobil manual atasnya ini. Tapi tidak apa-apa. Lalu disini juga ada pilihan untuk mode berkendara. Hanya ada mode sport sama normal. Tidak ada mode eco di mobil ini. Lalu disini juga ada knob untuk mengatur head unit. Lalu juga ada shortcut-shortcut. Disini ada media, ada home, ada navigasi. Lalu juga ada favorit. Lalu juga ada untuk volume sama ada untuk tombol back. Dan untuk ram tangannya sendiri, ram tangannya itu belum elektrik. Masih manual. Lalu disini ada compartment. Compartment-nya pun juga tidak terlalu besar. Tapi ini cukup untuk meletakkan HP kita. Lalu disini ada dua buah cup holder. Cup holder-nya sendiri bisa kita pindah. Bisa dipindah ke depan sini. Lalu ini ada compartment. Ini compartment-nya juga tidak terlalu besar tapi agak mendalam. Jadi karena mobilnya pun juga lebih pendek. Jadi ada beberapa yang dikorbankan dari mobil. Mulai dari bagasi. Bagasi lebih kecil. Lalu ini juga kemungkinan juga lebih kecil ini. Oke. Lalu disini ada tombol start-stop engine. Nah setir dari pintu ini. Pintu ini ada untuk mengatur kaca spion. Ada window lock. Ada untuk pengaturan jendela. Lalu spion ini belum bisa melipat secara elektrik. Masih manual. Tapi anehnya tidak ada tombol untuk door lock. Jadi untuk menguncinya itu kita harus tekan untuk kuncinya ini. Kita tekan. Baru bisa kita kunci. Dan kalau kita berjalan pun ini juga tidak mengunci secara otomatis. Jadi harus kita kunci sendiri mobilnya. Lalu di bagian depan ini ada stability control. Ada eye stop. Jadi kalau misalnya kita berhenti. Mobil ini akan mati secara otomatis dan masuk ke mode standby. Kalau misalnya kita gas kembali baru mobilnya nyala lagi secara otomatis. Disini juga ada lane departure warning system. Jadi kalau misalnya kita pindah lajur tanpa lampu indikator secara tidak sengaja. Mobilnya akan memperingatkan kita supaya balik ke lajurnya sendiri. Lalu ini setirnya ini hanya bisa tilt tidak bisa teleskopik. Sayang banget itu. Lalu di setirnya ini ada tombol. Ini ada tombol untuk volume. Voice command. Lalu ini juga ada untuk ganti track, info, angkat dan tutup telepon. Nah sebelah kanan ini ada cruise control. Dan generasi sebelumnya pun juga sudah ada cruise control. Dan instrumen ini juga menurutku cukup keren. Ini ada layar digital disini yang cukup kecil. Tapi juga cukup. Ini ada untuk konsumsi bahan bakar. Lalu ada berapa sisa bahan bakar kita. Lalu ini ada tuas di sebelah kanan ini untuk lampu indikator. Sama untuk lampu jauh. Nah di sebelah kiri ini ada untuk lampu, eh sorry maksudku untuk wiper. Di bawah sini ada tombol untuk membuka bagasi dan membuka cup mesin. Karena tadi aku bilang membuka bagasi itu bisa dari dalam sini sama bisa dari belakang. Eh maksudku bisa dari kunci. Di atas sini ada lampu yang sangat kecil. Lampunya pun juga belum LED masih halogen. Sama ada sun visor. Sun visor ini tidak soft touch tapi sudah cukup untuk menghalangi matahari langsung ke kita. Dan disini pun juga dilengkapi dengan kaca. Lalu untuk menutup atapnya. Disini ada tuas tinggal kita tarik. Lalu atapnya tinggal kita tarik. Tinggal kita tutup. Lalu ini kita rekatkan di sini. Jadi cukup gampang ya membuka dan menutupnya. Ini pun aku headroomnya pun juga. Sisanya pun juga masih banyak. Ini headroomnya. Untuk membukanya lagi. Tinggal kita tarik ini. Kita tarik. Sangat gampang. Mobil ini waktu dibeli sama Om Fitra. Harganya itu sekitar 600 jutaan. Dan yang RF atau yang Targa itu. Yang atapnya itu besi dan bisa dibuka tutup secara elektrik. Harganya itu sekitar 770 jutaan. Jadi bedanya itu hampir 200 juta. Dibanding yang roadster ini. Tapi kita lihat ini. Speakernya ini menggunakan Bose. Di depan ada dua. Di bawah kanan kiri ada dua. Lalu yang lebih enak lagi. Di headrest ini juga ada dua speaker Bose. Ini jadi berkendaranya pun juga semakin menyenangkan. Tapi ya risikonya ini. Menurutku ya ini. Headrestnya pun jadi keras. Karena ada speaker di dalamnya. Wow. Ini mobil sangat nyaman. Tempat duduknya ini. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.